Asmiranda dan Jonas Rivano harus menunggu 8 tahun untuk memiliki anak. Dan, setelah anak pertama kini pasangan artis ini menjalani program bayi tabung untuk anak kedua mereka. Dan istri Jonas Rivano itu berjuang mati-matian jalani hidup sehat demi mendapatkan adik Chloe Emmanuel Van Wattimena. Banyak persiapan yang dilakukan Asmiranda, diantaranya dengan menjalani pola hidup sehat. Paling mengubah gaya hidup sehat saja sih, dari pemilihan makanan dan cara kita kalau bisa enggak bergadang, kata Asmiranda. Jadi benar-benar pola hidup sehatnya harus dijaga, lanjutnya. Asmiranda juga selalu berkonsultasi dengan dokter soal program tersebut. Tahun ini kita masih jalanin prosesnya konsultasi lagi, cek-cek lagi semua dimulai dari awal, untuk program ini, jelasnya. Kendati demikian, wanita 34 tahun itu menyebut tak terburu-buru untuk menjalani program tambah momongan. Bukan tanpa alasan, mengingat putri pertamanya, Chloe Emmanuel Van Wattimena juga masih berusia 2 tahun. Tapi memang enggak buru-buru, santai saja dan prosesnya masih sampai tahun depan, pungkasnya. Diketahui, Asmiranda dan Jonas Riffano menikah sejak 22 Desember 2013. Keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada 25 Desember 2020, bernama Chloe Emmanuel Van Wattimena. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!